Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Kolose, pasal 2. Memiliki Kristus, memiliki segala-galanya. Saya ingin saudara mengetahui betapa saya bergumul dalam doa untuk saudara sekalian dan untuk jemaat di Laudikia, dan untuk banyak sahabat lain yang belum pernah mengenal saya secara pribadi. Inilah yang telah saya minta kepada Allah untuk saudara, supaya saudara diteguhkan dan dijalin bersama oleh tali kasih yang kuat dan mendapat pengalaman yang indah dalam pengenalan akan Kristus dengan keyakinan serta pengertian yang sungguh. Karena rencana Allah yang dirahasiakan, yang baru sekarang dimaklumkan itu adalah Kristus sendiri. Di dalam dia tersimpan segala kebijaksanaan dan pengetahuan yang belum tergali. Ini saya katakan karena takut kalau-kalau saudara ditipu orang dengan kata-kata manis. Karena, walaupun saudara jauh di mata, tetapi dekat di hati. Saya senang atas perkembangan rohani saudara dan atas iman saudara yang kuat di dalam Kristus. Sebagaimana saudara percaya bahwa Kristus menyelamatkan saudara, demikian juga percayakanlah setiap persoalan saudara sehari-hari kepadanya. Hiduplah dalam persekutuan dengan dia. Hendaklah saudara berakar di dalam dia dan memperoleh kekuatan dari dia. Berusahalah agar terus-menerus tumbuh di dalam Tuhan dan menjadi kuat serta bersemangat dalam kebenaran yang telah diajarkan kepada saudara. Semoga hidup saudara berlimpah-limpah dengan sukacita dan rasa syukur atas segala yang telah dilakukannya. Jangan biarkan orang lain merusak iman dan sukacita saudara dengan filsafat dan ajaran salah dan dangkal yang berdasarkan pikiran dan gagasan manusia, yang bukan berdasarkan pengajaran Kristus. Karena di dalam Kristus terdapat segala kesempurnaan Allah di dalam tubuh manusia. Jadi, saudara memiliki segala galanya apabila saudara memiliki Kristus. Saudara dipenuhi Allah melalui persatuan dengan Kristus. Dialah penguasa tertinggi yang mengatasi segala penguasa lain. Ketika saudara datang kepada Kristus, ia membebaskan saudara dari keinginan-keinginan jahat. Bukan oleh hitan badani, melainkan oleh hitan rohani, yaitu baptisan jiwa. Karena dalam baptisan, sifat lama saudara yang jahat itu mati dan dikubur bersama dengan dia. Kemudian saudara bangkit dari kematian di dalam hidup baru. Karena saudara percaya akan kuasa firman Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dahulu saudara mati dalam dosa, dan keinginan-keinginan jahat masih melekat pada saudara. Kemudian saudara dihidupkan kembali dalam Kristus, sebab Allah mengampunkan segala dosa saudara. Ia mencoret semua bukti pelanggaran saudara, yaitu daftar perintah-perintahnya yang tidak saudara taatih. Ia mengambil daftar dosa itu dan memusnahkannya dengan memakukannya pada salib Kristus. Dengan demikian kuasa iblis untuk mendakwa saudara atas dosa telah ditiadakan. Dan secara terbuka, Allah memperlihatkan kepada seluruh dunia kemenangan Kristus di salib. Dimana semua dosa saudara dihapuskan. Oleh karena itu, jangan hiraukan orang yang menjelah saudara karena apa yang saudara makan atau minum, atau karena saudara tidak merayakan hari-hari raya Yahudi, upacara-upacara bulan baru, atau hari sabat. Semua itu bersifat sementara, serta akan hapus pada waktu Kristus datang. Dan hanyalah merupakan bayangan dari yang sesungguhnya, yaitu Kristus sendiri. Jangan membiarkan diri dinyatakan sesat apabila saudara menolak untuk menyembah malaikat-malaikat seperti yang mereka haruskan. Mereka mengaku telah mendapat penglihatan dan mengatakan bahwa saudara juga harus mendapat penglihatan. Orang-orang yang angkuh ini, sekalipun mereka mengaku rendah hati, pandai sekali menghayal. Tetapi mereka tidak dihubungkan dengan Kristus, yaitu kepala bagi kita yang menjadi tubuhnya. Kita disatukan oleh otot-ototnya yang kuat dan kita dapat tumbuh, hanya apabila mendapat makanan serta kekuatan dari Allah. Sebenarnya saudara seolah-olah sudah mati bersama dengan Kristus, dan telah dibebaskan dari paham duniawi yang beranggapan bahwa keselamatan dapat diperoleh dengan berkelakuan baik atau dengan mematuhi berbagai peraturan. Tetapi, mengapa saudara masih tetap menaatinya? Masih terikat oleh peraturan seperti misalnya tidak boleh memakan, mencicipi, atau menyentuh makanan tertentu. Peraturan seperti itu hanyalah ajaran manusia. Sebab makanan dimaksudkan untuk dimakan dan dihabiskan. Peraturan semacam itu mungkin kelihatannya baik. Karena memerlukan keteguhan, kemauan, serta disiplin tubuh. Tetapi sama sekali tidak dapat menaklukkan pikiran dan keinginan jahat dalam diri seseorang. Melainkan hanya menimbulkan kesombongan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.